Hai Assalamualaikum Hai semuanya ketemu lagi di channel Miss JJ kali ini aku masak ayam suwir petai bumbu rica-rica pedas dari namanya aja udah menggugah selera banget ya teman-teman dan ternyata ini tuh emang nikmat banget ya teman-teman bikin selera makan jadi meningkat drastis nah rica-rica sendiri itu asalnya dari manado ya tapi bumbunya sudah disesuaikan dengan selera saya orang padang so bagi teman-teman yang penasaran bagaimana saya bikinnya simak terus videonya sampai habis di sini sudah ada bahannya aku pakai 400 gram daging dada ayam atau setengah kilo kurang lah ya nanti kita bumbui pakai ini bawang merah bawang putih jahe laos daun jeruk dan daun salam ini semua bumbu ini kita haluskan kemudian kita tumis ya teman-teman jangan lupa sambil diaduk-aduk biar merata ya matangnya kemudian kita masukkan satu lembar daun salam kalau daun jeruknya tadi kita haluskan bersama bumbu ya biar aromanya lebih keluar gitu kemudian sisa bumbu yang menempel di wadah blender kita tambahin air sekitar satu gelas lalu kita masukkan ke bumbunya tambahkan satu sendok teh garam dan setengah sendok ketumbar bubuk lalu diaduk-aduk sampai tercampur bumbunya masukkan ayam dan ini kita ungkep ya selama 15 menit ini biar ayamnya lebih enak aja tapi kalau pengen praktis sih ayamnya direbus gitu aja ya pakai bawang putih pakai ketumbar nah ini kita tutup dulu setelah 15 menit kita sisihkan bahan selanjutnya yaitu dua buah kentang ini udah dicuci ya kemudian kita potong-potong dadu seperti ini bahan selanjutnya yaitu petai nah disini ada sekitar enam lonjor petai nah ini sebenarnya petainya masih mudah ya temen-temen jadi saya diamkan di kulkas itu jadi menghitam kayak gini tapi ini enak kalau dimasak dengan kulitnya caranya ini kita pinggirannya kita buang dulu kemudian bagian tengah petainya kita potong sebelah seperti ini ya temen-temen nah kayak gitu biar nanti menggorengnya petainya matang ya setengah matang gitu selanjutnya baru kita potong-potong petainya seperti ini nah ini tuh sedap banget ya kalau orang padang suka ya makan petai sama kulitnya dan ini kita sisihkan dulu selanjutnya goreng menggoreng ayam yang udah diungkep tadi kita goreng kita goreng jadi gorengnya enggak usah bener-bener kering ya temen-temen cukup terbentuk kulit luarnya kita angkat lagi ya temen-temen nah seperti ini kita sisihkan dulu selanjutnya kita goreng petainya nah kalau petainya gorengnya enggak usah terlalu lama ya temen-temen cukup sampai dua menit atau kira-kira teksturnya kayak gini ini udah bisa kita angkat nah kayak gini ya temen-temen kita sisihkan dulu berikutnya kita goreng kentangnya nah semuanya ya jadi itu enak banget wajib banget temen-temen cobain nah setelah matang kita angkat dan sisihkan Oke selanjutnya kita mau bikin sambal rica-rica pedesnya disini aku pakai sekitar 13 buah cabai keriting 10 buah cabai rawit 3 siung bawang putih dan 1 sendok teh garam ya ini kita haluskan dulu atau kita tumbuk dulu pakai lesung kayak gini atau pakai ulekan juga bisa kemudian kita masukkan 2 butir kemiri dan 8 siung bawang merah ini kita haluskan tapi teksturnya enggak terlalu halus ya temen-temen kira-kira kayak gini cukup ya ini kita sisihkan dulu selanjutnya ayamnya udah dingin ini udah bisa kita suir-suir terserah sih sesuai selera mau suir-suirnya halus-halus kecil-kecil apa besar-besar aja kalau aku lebih suka sedangan aja ya setelah selesai semuanya bagian tulangnya jangan dibuang ya temen-temen tetap kita masukkan cuman kita pisahkan aja nah ini udah selesai selanjutnya bumbu yang udah kita tumbuk tadi kita tumis kita tumis hingga bau mentahnya hilang ya udah enggak langu lagi kemudian kita masukkan kaldu bekas mengungkep ayam nah jadi sedap ya inilah gunanya kita mengungkep ayam bumbunya bisa dimasukkan ke bumbu rica-ricanya kemudian tambahkan air sekitar 250 mili atau sekitar satu gelas kita aduk dan kita masak sebentar ya temen-temen biarkan dia mendidih kemudian tambahkan satu batang serai dua batang daun salam dan empat lembar daun jeruk daun salam dua lembar maksudnya ya temen-temen kemudian masukkan ayam dan kawan-kawannya putih dan juga kentang nah sedap banget ya tinggal ini kita aduk kita masak hingga sedikit menyusut ya temen-temen untuk bumbunya aku cuma tambahin setengah sendok teh gula pasir dan sejumput micin dah itu cukup banget ya kalau garamnya udah di sambal dan di ayamnya udah cukup banget dan ini kita masak hingga sedikit menyusut airnya lalu siap disajikan di piring untuk menu makan keluarga hari ini baiklah sampai disini dulu ya video kita kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like comment share dan subscribe YouTube channelnya Miss JJ see you on my next video thank you mari makan